Pasti ngomongin tentang film Indonesia, ini dia satu lagi film yang dibintangi oleh Reza Rahadian yang berjudul Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Nah dalam film ini Reza berperan sebagai Ahmad Hiza Zul yang merupakan tokoh utama pada film tersebut. Yes dan film ini merupakan film adaptasi dari novel dengan judul yang sama yaitu Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Setiap orang tuh berat untuk punya kesempatan membuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang dihasilkan sebelumnya. Jadi itu spirit yang ada di belakang film ini. Orang-orang yang ada di belakang film ini spiritnya sangat sederhana bahwa Reza kita juga mau bikin sesuatu yang lebih baik dari yang kita buat sebelumnya. Ayo dong bergabung. Saya dengan sangat terbuka untuk bisa support mereka. Karena ini cara saya untuk support untuk bisa terlibat dalam film ini dan memberikan permainan yang benar-benar baik. Pertama cerita. Ceritanya kayak gimana. Terus juga pemainnya siapa aja. Sutradara, timnya. Memang tujuan gue juga pengen banget untuk mendapatkan film yang dikelilingi oleh rekan-rekan dan teman-teman yang mempunyai kualitas dan kapabilitas di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi senang banget begitu pas dapat ketika Tuhan jatuh cinta. Wow, judulnya aja udah menggoda sih. Gue dari judulnya udah menggoda. Pas baca sinopsisnya, jatuh cinta banget gue sama sinopsisnya juga. Dan tanya lagi pemainnya siapa, makin jatuh cinta sama film ini. Dan memutuskan untuk, oke, I'm in. Gue bergabung. Secara cerita udah totally berbeda. Kemudian beberapa film yang ada unsur religiusnya sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa yang agak universal, kemudian tematik gitu. Ada yang bicara mengenai perempuan, ada yang bicara mengenai perbedaan agama, dan lain-lain. Kalau ini kita hanya bicara mengenai sesuatu yang sangat-sangat ringan, sangat-sangat simple, yaitu bicara mengenai cinta. Bagaimana ketika Tuhan jatuh cinta, itu wujud-wujud yang ada di dalam kehidupan tokoh-tokoh yang ada dalam film ini. Gue dulu agak-agak ambisius juga sih. Apapun gue pengen ambil gitu loh. Kalau ceritanya bagaimanapun juga gue hajar aja. Tapi kalau sekarang agak-agak pilih gitu loh. Bukan berarti gue menyudutkan atau menyampingkan karya-karya yang lain gitu loh. Selain ber-acting, selain mungkin ada nilainya, ada uangnya gitu. Tapi kepuasan batin gue masih lebih penting buat gue. Saya berperan sebagai Fikri. Fikri di mana dia adalah seorang lukis yang mengalami periswa-peristiwa dalam kehidupannya. Di mana dia menjadi pribadi yang memang menentang pemahaman-pemahaman tentang agama yang sudah diterapkan oleh ayahnya. Kemudian dia menjadi seorang anak yang akhirnya merasa bahwa saya harus mendapatkan apa yang saya mau dalam hidup saya. Saya harus menjalankan sesuatu yang bukan karena siapa-siapa tapi karena memang keinginan pribadi saya. Itu tokoh Fikri di situ kurang lebih seperti itu. Gue di film Ketika Tuhan Jatuh Cinta berperan sebagai Irul. Irul adalah seorang mahasiswa yang hingga semester ke-8 sebenarnya masih jauh dari kata lulus. Karena dia ditinggal oleh seorang sahabatnya yang selalu menjadi motivator dan menjadi acuan untuk kuliah yaitu Fikri. Fikri ini diperankan oleh Reza Rahardian. Jadi Reza ini cuti dan Irul ini jadi kuliahnya luntang-lantung. Begitu Fikri datang, Irul kembali ke jalan yang benar. Gue suka sama acting coach kita Bang Eka Sitorus, lu jadi diri lu sendiri aja gitu loh. Dan mendekatkan karakter si Irul ini dengan diri gue, maksudnya tinggal nanti nambah-nambahin aja. Nanti Bang Eka yang nambahin ini, nambahin itu, segala macem. Jadi semakin kita dekat sama diri kita itu nanti mainnya insya Allah sih semakin natural gitu kan. Semakin enak dan gak ada memang, gak ada kecanggungan dalam membawakan karakter Irul. Itu yang gue harapkan seperti itu juga gitu. Jadi gue gak mau jadi orang lain gitu loh. Gue pengen jadi Irul versinya Ibnu Jamil. Cuma kan kita udah tahu karakteristiknya Irul itu seperti apa. Ya kita mainkan versinya Ibnu Jamil aja. Ya satu lagi film Indonesia, film drama percintaan, konflik percintaan yang diangkat dari novel yang berjudul Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Jadi ini kurang lebih menciptakan tentang persahabatan antara Fikri yang diperankan oleh seorang Reza Radian yang bersahabat dengan Irul. Irul itu karakternya playboy gitu. Karena bersahabat di dalam persahabat ini ada konflik-konflik dan juga bumbu-bumbunya. Pokoknya bagus banget Fir, aku bisa aja menciptakan sinopsisnya secara gamblang. Tapi spoiler, nanti gak penasaran lagi mereka. Tapi yang jelas benar kata Ibnu tadi ya, ketika baca sinopsis judulnya aja udah mencengahkan. Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Wow itu berat banget. Kayak apa ya kalau Tuhan itu jatuh cinta? Kayak apa nonton aja nanti filmnya. Tapi untuk persiapan film ini sendiri itu bagus banget. Karena ada coaching act-nya dari seorang Eka Sitoro, yang juga kita terkenal sebagai coaching act, salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Kemudian juga dari tanpa pemainnya juga itu nama-nama besar semua. Which is ada Reza Radian. Seperti yang Tira tadi bilang lagi off air, bilang kalau peran yang dimainkan sama seorang Reza Radian adalah peran-peran apapun. Mungkin peran biasa aja menjadi luar biasa. Apalagi dengan skrip yang kuat, cerita yang bagus. Terus diperankan oleh seorang Reza Radian, let's say ada Habi Ainun kemarin segala macem. Film-filmnya itu bagus banget jadinya. Dan juga kemudian ada Ibnu Jamil memenangkan sebagai Irul. Kemudian juga ada Didi Petet juga di sana. Ada Auli juga, ada Renata Kusmanto juga. Didi Petet juga ada. Didi Petet juga, wow. Jadi memang dipenuhi sama jajaran bintang-bintang atau aktor-aktor yang punya tempat yang pastinya spesial banget. Khususnya untuk para pecinta film Indonesia. Seperti apa film ini nantinya ketika Tuhan jatuh cita, saksikan saja di bioskop-bioskop kesayangan Anda kalau udah rilis. Kalau udah rilis, sekarang baru mau proses syuting. Oke, kalian lihat aja. Pastinya tahun depan ya? Tahun depan. Pastinya tahun depan, tahun 2014. Jadi akan banyak sekali film-film Indonesia keren nih yang akan disuguhkan untuk Anda para penikmat film Indonesia. Hukumnya wajib nonton. Wajib kalau nggak dosa. Kalau nggak dosa, itu kan kata-kata saya. Oh iya iya.